Sekarang masuk ke sistem pertidak sama linear 2 variable Dan disini akan dibahas apa itu pengertian dari sistem pertidak sama linear 2 variable Kemudian cara menggambar garis dari suatu pertidak samaan Kemudian dan membaca grafiknya Tapi kalian harus tahu dulu nih Apa sistem pertidak sama linear 2 variable Sistem, kenapa disebut sistem? Karena disini ada contoh soalnya Jadi kita bandingkan dari yang sebelah kanan Yang si X sama Y ini hanya syarat Jadi yang perlu diperhatikan adalah Si 2 pertidak samaan ini Kenapa disebut sistem? Karena disini ada lebih dari 1 pertidak samaan Jadi ada 2 gitu ya Boleh 3, boleh 4, boleh 5 gitu Jadi disini kalau 1 disebutnya Berarti disebut lebih dari 1 pertidak samaan Kemudian kenapa disebut pertidak samaan? Karena disini tandanya pertidak samaan Bukan persamaan ya Kalau persamaan kan tandanya sama dengan Kalau disini tandanya pertidak samaan Tanda dari pertidak samaan itu apa aja? Ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan Ini tanda dari pertidak samaan Kemudian disebut linear Karena ini akan membentuk suatu garis Gitu ya Kemudian 2 variable Karena disini kita fokus pada 2 variable Ada X, ada Y Gitu ya Ada X, ada Y Gitu Kalau misalnya mau pakai P dan Q Ya boleh P, Q, P, Q gitu ya Jadi Contohnya yaitu X dan Y Jadi dia terdiri dari 1 pertidak samaan Kemudian ditandai dengan pertidak samaan ini Kemudian akan membentuk suatu garis Kemudian 2 variable contohnya adalah X dan Y Nah sekarang kita langsung masuk Dari cara membuat grafik dari suatu pertidak samaan yang diberikan Satu lagi yang mesti kalian tahu Yaitu tanda pertidak samaan ini Yang dulu waktu kelas 10 ya Kalau kurang dari dan lebih dari Itu garisnya dia putus-putus Jadi ketika dia membentuk garis Dia putus-putus seperti ini Tapi kalau misalnya kurang dari sama dengan Atau lebih dari sama dengan Ada tanda sama dengannya Dia garisnya tebal gitu ya Atau tidak putus-putus langsung Langsung gitu Kita masuk ke SPTLDV membentuk grafik ya Sistem pertidak samaan linear 2 variable Membentuk grafik Nah disini Langkah yang pertama adalah Ini boleh pertidak samaan yang pertama Ini pertidak samaan yang kedua gitu ya Jadi kita fokus untuk mencari X dan Y nya Titik X dan Y nya Agar dia bisa membentuk Suatu garis nanti gitu ya Caranya gimana? Caranya adalah Kita jadikan dulu Sama dengan ya Karena kita sedang mencari X dan Y nya Jadi gunakan X nya sama dengan 0 X sama dengan 0 Dan nanti Dan nanti Y nya jadi sama dengan 0 juga Langkahnya adalah X sama dengan 0 Dan Y sama dengan 0 Maka 2 diganti jadi 0 gitu kan Ditambah Y sama dengan 4 Maka jadinya 2 kali 0, 0 Maka sisanya Y sama dengan 4 Berarti titiknya apa? Titiknya adalah X nya 0 Y nya 4 Kalau Y nya jadi 0 Berarti gimana? 2X ditambah 0 Sama dengan 4 Berarti 2X sama dengan 4 X sama dengan 4 per 2 Sama dengan 2 ya Jadi berapa titiknya? X nya 2 Y nya 0 Gitu Sekarang Kita ke pertidak samaan yang kedua Jadikan sama dengan dulu Kemudian X sama dengan 0 Dan Y Sama dengan 0 Jadi ketika X nya diganti 0 3 kali 0 Ditambah 4 Y sama dengan 12 Maka 3 kali 0 kan 0 Berarti sisanya 4 Y sama dengan 12 Y sama dengan 12 per 4 Jadinya 3 Maka ketika X nya 0 Y nya 3 Gitu ya Kemudian Y nya kita ganti jadi 0 Berarti jadinya 3X ditambah 4 Kali 0 Sama dengan 12 Maka 3X sama dengan 12 Karena ini habis ya 0 Jadi X sama dengan 12 per 3 Sama aja 4 Jadi berapa titiknya ketika X nya 4 Y nya 0 Setelah sudah dapat Semua titik-titiknya Yang 2X plus ya Sama dengan 4 Kan ini titiknya Kalau 3X plus 4 Sama dengan 12 Ini titiknya Nah sekarang kita Uji dengan 0,0 Uji Dengan 0,0 Maksudnya gimana Misalnya gini 2X plus Y Kurang dari sama dengan 4 Kita coba X nya kita ganti jadi 0 2 dikali 0 Terus Y nya kita ganti jadi 0 Berarti kan ini sama aja 0 kan 2 kali 0,0 0 tambah 0,0 0 kurang dari sama dengan 4 Betul ya 0 kurang dari 4 Berarti benar Gitu Kalau misalnya yang ini Uji dengan 0,0 3X plus 4 Y kurang dari sama dengan 12 3 kali 0,0 4 kali 0,0 Berarti sama aja 0 Kurang dari sama dengan 12 Betul ya 0 itu lebih kecil Atau kurang dari Dari 12 Gitu Jadi ini juga bernilai benar Jadi ketika bernilai benar Arahnya ke 0 Tapi kalau misalnya salah Dia arahnya Menjauhi 0 Gitu ya Jadi kalau misalnya Kalau misalnya benar Arahnya itu dia mendekat ke 0 Tapi kalau dia salah Dia menjauh dari 0 Gitu Maksudnya gimana sih Coba kita masuk ke Grafiknya ya Nah sekarang kita gambarkan Ke grafiknya Tadi kesimpulannya Untuk 2X plus Y Kurang dari sama dengan 4 Dia dapat titiknya ini Dan bernilai benar Gitu kan Kemudian ini juga Bernilai benar Nah kita gambar dulu 0,4 Dan 2,0 Yang ini ya 0,4 Berarti 0 Ini kan 0 4 nya di atas Gitu ya Karena 4 itu kan Y Nah kita tandain dulu Kemudian 2,0 2 nya di X Berarti 4 sama 2 Ini kita jadikan garis Kemudian 0,3 X nya 0 Y nya 3 Berarti disini 4,0 Berarti X nya 4 Disini Kita jadikan Garis juga Dari 2 titik Nah Ini kan garis yang pertama Ini garis yang pertama Bernilai benar Katanya kalau benar itu Arahnya ke 0 Berarti Ini arahnya kesini Kalau kita gambarkan Seperti ini Ini adalah daerah Penyelesaiannya Gitu Kalau misalnya Ini Yang garis yang kedua Dia bernilai benar juga Berarti garisnya Kesini juga kan Ke 0 Nah Sekarang kita lihat Untuk Syarat yang ini X lebih dari sama dengan 0 Dan Y Lebih dari sama dengan 0 Selalu Ke atas Gitu ya Jadi Kalau X lebih dari sama dengan 0 Dan Y Lebih dari sama dengan 0 Dia ke atas Nah Sekarang kita gambarkan X lebih dari sama dengan 0 Dan Y Lebih dari sama dengan 0 Gitu Walaupun terlihat kotor Gak apa-apa ya Kemudian kita lihat Mana Daerah mana Yang terkena Arsiran yang paling banyak Gitu Kalau ini kan Kelihatan banget ya Ketika dia yang paling kotor Atau yang paling kena garis Pasti yang disini kan Di daerah ini Ini kena berapa nih Kena dari garis yang ini kan Satu Kena dari garis yang ini kan Dua Terus kena dari garis yang ini Yang syarat tadi Nah berarti ini adalah HP nya Daerah himpunan Penyelesaian Nya ada di dalam Sini Kalau ini kan cuma kena Arsiran dari yang ini aja kan Dari garis yang ini Sama yang ini Gitu ya Yang penting Tahu Tahu bagaimana cara Membuat grafiknya Dan himpunan Penyelesaiannya Terima kasih telah menonton